Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Welcome back to my channel, Faru Said Diti kali ini kita akan review sedikit tentang salah satu tempat wisata yang ada di Kelomontan Limbar yaitu tempat wisata di Desa Lat Dalam penasaran seperti apa videonya? saksikan video berikutnya Oke guys, perjalanan kali ini saya bersama dengan teman-teman kerja menuju dari Somlaki ke Lat Dalam jarak tempuh yang kami lalui kurang lebih 1 jam dan tujuan perjalanan kami di sore hari ini untuk mengadiri acara ulang tahun dari teman kerja kami kebetulan beliau juga salah seorang pimpinan di tempat kerja kami namanya Bapak Tom Watumlawar semoga panjang umur dan sihat selalu Pak Tom dan juga secara kebetulan dan driver kami saat ini juga merupakan anak desa dari Lat Dalam drivernya akan saya ajak untuk mendampingi saya berkeliling di Desa Lat Dalam untuk mengeksplore wisata alam yang ada di Desa Lat Dalam Oke guys, kali ini kami telah sampai di Desa Lat Dalam dan kami pun langsung dipersilahkan oleh tuan rumah untuk mencicipi hidangan yang terdisiapkan hidangan ini merupakan hidangan bakar batu khas alat tanimbar jadi ini dia guys yang disebut dengan bakar batu bakar batu ini hanya dapat ditemukan di Provinsi Maluku salah satunya yaitu di Kepulauan Tanimbar nah apabila suatu saat sahabat youtube yang berkunjung ke tempat ini wajib untuk mencoba masakan khas alat tanimbar ini setelah selesai makan saya pun mencari waktu luang untuk berkeliling melihat tempat-tempat wisata yang ada di Desa Lat Dalam ini salah satu tempat wisata yang saya kunjungi saat ini yaitu pintu batu namanya pokoknya keren itu dia guys pintu batunya dan untuk mencapai pintu batunya kami harus menaiki sampan atau perahu nelayan yang telah ada di tepi pantai untuk ke pintu batunya kali ini saya akan bersama dengan beberapa teman kerja saya rasanya kami udah gak sabaran untuk cepat-cepat ke pintu batu tapi kami harus menunggu si tuan atau si pemilik sampan jadi terpaksa kami harus menunggu kurang lebih 5 menit dan akhirnya si pemilik sampan atau perahu datang juga guys tanpa menunggu lama pun kami cepat-cepat bersiap untuk menaiki sampan yang telah disediakan oleh si pemilik perahunya selamat menikmati selamat menikmati akhirnya sampai juga guys di pintu batunya gimana menurut sahabat youtube keren kan setelah saya berfoto bersama teman di pintu batu saya pun diajak untuk memanjat pintu batu ini ke atas sambil berfoto di atas pintu batunya selamat menikmati dan akhirnya sampai juga guys di atas pintu batunya wow keren banget guys setelah selesai mengeksplore pintu batu saya pun diajak untuk mengunjungi salah satu tempat wisata juga namanya kaki air dan kaki air ini gak jauh dari pintu batunya penasaran seperti apa kaki airnya ini dia guys selamat menikmati 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 dari kaki air, tetap ikuti kami nah itu dia guys wear tour lele nya telah terlihat dari sini selamat menikmati ini dia guys wear tour lele dan untuk ketahuan sahabat-sahabat youtube bahwa desa labdalam ini juga merupakan salah satu desa yang memiliki tempat-tempat wisata yang rekomendasi banget juga untuk sahabat-sahabat youtube yang ingin berakhir pekan silahkan datang ke desa labdalam ini pokoknya mantap demikian video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe sekaligus nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya saya Faru Zerditi pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua